Jadi ini ada levelnya gak? Level berapa? Levelnya tergantung. Jadi kalian bisa mesan sekarang. Bisa ngurah. Rasanya rasa yang kecil dibayar. Kita coba dulu ya. Ini yang pakai minum. Teh kotak? Teh botol. Ini berapa tadi? Ini kalau yang pakai minum dia 13 ribu. Ini yang murah. Maksudnya ya. Ini aku kasihnya. Terima kasihnya. Hari ini udah bikin sambal geprek. Sekarang kita mau bikin sambal geprek. Sambal ruangnya. Sambal di geprek. Oh, ini cabainya ya? Iya. Ini namanya cabai setan. Ini cabai setan. Ini namanya cabai setan. Setan-setannya biasa pak ngomongnya gitu. Apa lagi? Aduh kawan-kawan. Ini aku mau pakai cabainya dulu. Ini harus pakai lampu ya. Gak terang. Iya. Karena suka di gelap-gelap. Kalau pakai cabai ini harganya sama juga? Beda. 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 Kalau yang geprek dia satunya 9 ribu. 9 ribu. Ayamnya? Ayamnya aja. Kalau pakai nasi pakai minum tadi? 11 ribu. 11 ribu. Kalau pakai minum dia 14 ribu, 13 ribu. Oh, beda seribu. Iya, beda seribu. Gak apa-apa kan kawan. Kalo dapat cabai. Ya, dapat cabai. Soalnya cabai mahal kawan. Coba seribu kali udah dapat cabai gitu. Kan murah kan jadinya karena cabai mahal sekarang. Ibu udah dapat cabai. Nanti kalau umpamanya udah 10 ribu subscriber, nanti kita mau coba beli ini ya. Alvaro Fried Chicken. Nanti kita bagi-bagikan ya kawan. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bagikan ya pak. Mau kan? Mau maju-mantu. Oke, kemarin kita pernah juga dulu ya pak. Iya, pernah join dulu. Bagi lampu merah. Berapa kota ada orang? 50 kota. 50 kota kan? Iya, di bulan puasa ya. Iya, di bulan puasa 50 kota. Terus digratiskannya 15 kota. Jadi 65 kota semuanya. Ini lampu merah. Jadi besok kita mau juga. Ini sangat murah ya kawan. Alvaro Fried Chicken nih. Nih, orangnya. Kenapa gak langsung aja gitu? Kenapa harus di gitu kan? Biar gampang. Apanya? Bulu jiling ya? Oh, hampir gampang jiling ya. Iya, kira-kira resepnya gitu. Bawang merah sama bawang putih gak bisa bersatu pak. Harus terpisah. Makanya cara pemasakannya weda nanti. Weda nih? Nanti dia satu di acaranya. Oh gitu. Nanti dia disatu di saat makan. Dia tengah-tengah kan. Soalnya dia gak bisa bersatu kan pak. Karena bawang merah terlalu kejam kepada bawang putih. Di saat kita makan nanti bersatu dia. Memang keren nih kawan. Ini usaha rumah yang sangat keren bagi aku. Sangat profesional ya. Cara masakannya kayak gini. Gak sembarang masak. Berarti memang mantep. Tinggal bapak mau bikin restoran lagi pak. Iya. Amin. Doakan ya kawan. Supaya bapak kita ini. Bangun restoran besok. Iya kan pak. Resolah sendiri amin. Selain buat ayam ini. Kehalian lain apa-apa masak pak? Bisa rencana nanti. Tapi turun. Oh masih kejutan. Iya kejutan. Masih kejutan. Nyeri ya. Masih kejutan. Aduh. Kasih gula. Garam. Oh garam. Kirain gula. Ini kawan-kawan Alvaro nya nih ya. Alvaro nya tuh. Alvaro nya. Itu yang nama Alvaro ya. Itu merek dari Alvaro. Tapi dia lewat brandnya. Garam. Bukan di giling ya. Bangun putih bukan di giling. Dia bangun putih yang di giling. Ditunggu aja. Betul. Gitu ya. Gitu ya. Jadi abang putihnya duluan. Gak dicampur. Ini baru. Baru di ulet. Di ulet. Oh memang cocok. Jadi ibu rumah tangga yang baik. Benar. Mau cocok kawan nih. Sumpah ngilir aku nengoknya. Aku ngilir. Ngilir. Nanti kita coba ya. Ini pakai asam jawa. Asam apa itu gak ada? Gak ada. Jadi ini ada levelnya gak? Level berapa? Levelnya tergantung ada. Cuma gak ada pakai apa gitu. Tapi penting dia. Minta pedas. Sabar gitu. Sabar gitu. Oh begitu. Jadi cuma kasih garam aja. Aji Inmoto, Shaza gitu. Reku pakai juga. Ya. Udah cucur aja sebenernya. Dikamu adik. Dikamu adik. Oke. Oke. Dikipin pula banget. Nanti gak mantep. Dikita es per. Kita masak dulu. Hah? Apanya masak? Cabenya. Wah cabenya dimasak. Ini uniknya kawan. Ternyata cabenya yang dimasak. Setelah digiling ya pak namanya. Iya setelah digiling. Di ulek. Setelah di ulek. Giling aja basah-bascah. Digiling. Dimasak. Kan biasanya orang masak dulu baru digiling kan pak. Iya. Ini beda. Beda. Bapak dapat resem dari mana sendiri gitu. Dari sendiri lah. Dari apa juga. Belajar-belajar juga. Kenapa gak pake ini? Terlumahnya. Terlumahnya. Jadi gini kawan. Ini paling unik sekali. Ternyata mereka mengorbankan dua kawan. Dua rice cooker ini satu. Coba yang ini. Ini satu. Aku aja merasa rugi gitu rice cooker ini. Tapi emang luar biasa hari ini. Kontenku yang luar biasa hari ini serius. Unik. Lengkap geprek. Lengkap. Oh. Ini goreng apaan pak? Tahunya. Tahunya. Jadi ayam geprek ada tahunya juga. Dengan harga Rp. 9.000. Dengan harga Rp. 9.000. Udah dapat tahu goreng. Satu porsinya satu ayam. Dua tahu. Dua tahu dalamnya. Dua tahu. Dua timun. Dua timun. Hemat gak orang. Hemat. Kalian gak akan dapat sehemat ini. Cocok lah sesuai. Ya, cocok sesuai budget anak kos. Anak kos entertainment cocok nih. Cok kawan. Harum ya pak? Harum ya pak? Harum ya pak? Haru ya aduh. Harum ya pak. Harum ya pak. Bukan endorse ya, no endorse ya. Itu namanya micin ya, Pak? Ya, micin. Anak micin. Anak micin. Anak micin pakai micin ya. Ini berapa lama masakannya? Sebentar ya. Sebentar ya? Iya, ini cuma menggunakan minyak panas saja. Iya, kalau tidak ditumis ya, menggunakan cuma dipanas dengan minyak panas. Tapi ada juga orang yang buat, Pak, di giling. Habis itu minyak panasnya ditaruhkan ke apa, ulekannya gitu. Iya, ada juga. Ada juga kayak gitu, kan? Lihat di apa, di Google. Tapi ini beda dari Google, gitu. Sendirinya. Sip. Boleh? Boleh nih. Boleh. Boleh panas. Enak? Iya. Maknyaus. Maknyaus, pedas. Terasa. Iya. Pas? Pas. Kalau menurut aku, pas sih. Tapi, Awunari gimana? Pas juga? Benar ya? Ya, iyalah. Oke. Kasih ini gepreknya. Semuanya bisa ya. Harus diketang. Kalau paling banyak pesanan, bagaimana nih? Sendiri. Ada bantu, Ibu? Ada bantu. Tapi ini kasir. Mana boleh ya? Biar langsung dipanggil. Hahaha. Kasih, kasih mana boleh. Geprek ini. Maknya Pak, kontainan ini ya. Kasih, dapur, Bapak. Gak keberatan, kan? Gak keberatan. Mereka tahu kan keberatannya ya. Malah kita senang didatangi. Gak. Ada youtuber handal. Ya Allah, amin. Gitu. Yuk, ganti gepreknya. Buis. Teriuknya enak. Coba dulu ya. Baras ayam. Baras ayam. Baras ayam. Baras ayam. Bungunya hampir sama Rakyam si ingat. Kok bisa ya? Gitu. Keruyuknya mantep. Wih. Penyajiannya. Luar biasa. Oke. 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 Jangan makan ya, kak? Iya, gue belum lah. Oke. Besar kali. Memang, memang, memang luar biasa. Di rumah. Usaha di rumah tapi luar biasa ya. Telepenyajiannya pun kayak restoran ya. Terima kasih. Oke. Oke. Tengok, nawan. Tengok, nawan. Teh. En. Oke. Oke. dan kita lihat ini sudah selesai ini memang terasa enak seperti ini jadi kita mau ke situ ya kita mau coba ya kawan di sini di sini kawan oke kawan-kawan ini udah masak tadi ya jadi kita saatnya kita makan ya ini teman aku yang dibalik layar tadi kita baru pulang kerja ya kawan libur kita oh libur kita jadi jadi kami saat tanpa kerja nih pak mohon sewu makan cicipi tapi kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma marik lanafima rozaq tanah wakina azab anhar amin hmm rasa ayam coba ya kawan kalian lihat ini kulitnya pak ini gawang kan hmm cumpah gimana rasanya rasanya dalam dagingnya sama kayak kepsi rasa bumu ya kan rasa-rasa kepsi kan memang mantap kawan gak salah gak salah pedasnya masih apa pas pedasnya cabainya enak ya rasa ini sumpahnya enak jadi kawan-kawan boleh pesan alfaro fried chicken lewat gojek juga bisa gojek juga bisa bisa di orang sekitar Sukakarya kawan-kawan yang ada di Sukakarya itu bisa delivery ya pak delivery minimal 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 belanja 28 ribu gratis omkir ya di itu sekitar Sukakarya kan Sukakarya ayam gepreknya aja 9 ribu 9 ribu pakai minum baru kan 13 ribu 13 ribu kan pakai minum udah dapat ayam nasi minum 13 ribu hmm perfect bing bing bing